Jenda masih bersama kami di seputar Bandung Rema Alam. Pemirsa saat ini pernikahan dini masih banyak terjadi pada perempuan. Selain itu jumlah remaja perempuan yang menderita kekurangan gizi pun tinggi. Hal tersebut membuat Procter & Gamble atau PNG bekerja sama dengan Yayasan Sayangi, Tunas Cilik serta pemerintah Kabupaten Bandung dan Cianjur meluncurkan program kesetaraan gender bagi 10.000 remaja di Jawa Barat. Sebagian besar norma gender di Indonesia meniktekan perempuan memiliki hak lebih sedikit dalam pengambilan keputusan, keterbatasan akses terhadap sumber daya, dan menanggung beban pekerjaan baik di rumah maupun tempat kerja. Berdasarkan data Yayasan Sayangi, Tunas Cilik, jumlah remaja usia 13 hingga 15 tahun di Jabar yang menderita kekurangan gizi pun tinggi. Selain itu tingkat kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir di Jabar cukup tinggi. Prosentase putus sekolah pun mencapai 40% di Jabar, dengan jumlah anak perempuan melebihi laki-laki. Salah satunya akibat tekanan ekonomi dan pernikahan dini. Menyikapinya, Procter & Gamble atau PNG, bekerja sama dengan Yayasan Sayangi, Tunas Cilik, serta pemerintah Kabupaten Bandung dan Cianjur, meluncurkan program kesetaraan gender bagi 10 ribu remaja di Jawa Barat. Corporate Communication Manager PT PNG Home Products Indonesia, Stephen Sinisuka mengatakan, program ini ditujukan untuk membawa perubahan dalam kesetaraan gender di Kabupaten Bandung dan Cianjur. Harapannya, dunia yang lebih adil untuk kedua belah gender. Jadi, kerjasama yang kita lakukan antara PNG dengan Yayasan Sayangi, Tunas Cilik, beserta dengan local government, itu kita lakukan untuk memajukan, untuk membawa perubahan dalam kesetaraan gender di dua kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Jadi, melalui program ini, harapan kami adalah dunia yang lebih adil, lebih membawa perubahan untuk kedua belah gender, pria dan wanita. Jadi, kita mempunyai suara yang sama, kita mempunyai perubahan-perubahan yang sama terjadi di tempat kita. Sementara itu, menurut Sentral Area Manager Yayasan Sayangi, Tunas Cilik, Nurup Pangroso, program ini dilakukan di 40 sekolah. Melalui program ini, diadakan pelatihan bagi guru agar lebih responsif terhadap kesehatan reproduksi, perlindungan anak, kesetaraan gender, dan perencanaan pendidikan kecakapan hidup. Hal tersebut agar anak memiliki perencanaan dalam hidup mereka. Anak-anak perempuan memiliki hak yang setara dengan anak laki-laki, terutama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka memiliki peran yang sama. Ada beberapa hal yang memang melatar belakang, seperti kasus pernikahan anak. Dan ini terjadi lebih banyak kepada anak-anak perempuan, sehingga ketika mereka menikah anak, itu menjadi berkurang opportunity mereka untuk lebih berkembang. Dan ketika anak-anak perempuan jauh lebih berkembang, itu juga akan memperkuat kondisi di dalam keluarga. Sehingga dengan adanya kesetaraan gender yang lebih setara, ini akan juga memperkuat dari segi perlindungan anak, juga memperkuat dari segi penguatan di tingkat rumah tangganya. Ditargetkan 10.000 anak, 360 guru, 1.200 penggerak teman sebaya, serta 40.000 orang tua dan anggota komunitas, menerima manfaat dari program kesetaraan gender tersebut. Budi Hartati, Bandung TV